Ya guys, jadi sekarang ya, sekitaran jam 3, langit sudah mulai gelap dan mendung sekali awannya, seperti di depan ini. Jadi hati-hati untuk solar panel ya, terutama di musim hujan ini, yang banyak badai atau angin puting beliung. Terutama solar panel yang belum dibaut atau diikat ya, jangan sampai terbang terkena angin atau puting beliung. Jadi sarannya seperti itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel hari PLTS, salam sejahtera dan sehat selalu. Jadi di hari ini ya, kita akan sharing atau berbagi seputaran PLTS yang mana sekarang musim hujan. Ya, jadi banyak sekali mendung di minggu ini dan pendapatan produksi PLTS mendapat berapa akan kita jelaskan. Oke, jadi memang cuaca ekstrim atau cuaca sedang buruk selalu, banyak badai dan sinar matahari selalu ketutup oleh awan tebal. Sehingga PLTS mengalami drop untuk produksinya. Ya, jadi sekitaran jam 2 siang ya, menuju jam 3 sekarang posisi awan sudah tebal dan mendung. Seperti ini, sehingga pendapatan PLTS sangat minim, tidak mendapat cahaya dari sinar matahari. Ya, jadi sudah hampir 1 minggu ya. Jadi sehari panas, 2 hari mendung, sehari panas, 2 hari mendung. Sehingga PLTS menjadi berkurang produksinya. Nah, oke, kita akan cek ya. Sampai saat ini, seperti cuaca mendung, mendapat berapa ampere, berapa volt. Dan bagaimana ya, caranya supaya tetap bertahan PLTS. Sehingga tetap terpakai atau minimal jika PLN padam tetap tercover. Oke, jadi seperti terlihat ya, awan tebal yang ada di atas. Sehingga jam 2 sudah tidak mendapat sinar matahari. Jadi PLTS-nya hasilnya berkurang. Tetap menghasilkan, cuma berkurang. Ya, jadi kita akan cek ke MPPT ya. Mendapat berapa volt, berapa ampere. Oke guys, jadi ini PLTS ya. PLTS 24 jam. Jadi, sudah berjalan sekitar 4 bulan menuju 5 bulan. Dan sudah berjalan tidak pernah ada problem. Ya, jadi PLTS-nya seperti ini. Berjalan 24 jam. Ya, tapi di musim hujan ini ya, terutama di Desember akhir. Desember akhir atau di minggu terakhir bulan Desember. PLTS ini tidak bisa 24 jam lagi. Karena apa? Karena cuaca sering hujan dan sinar mataharinya sedikit sekali. Jadi, selalu mendung cuacanya. Karena juga banyak cuaca badai ya, atau ekstrim. Sehingga PLTS ini hanya berjalan sekitaran 12 jam. Atau beberapa jam. Tidak bisa 24 jam lagi. Karena pendapatannya yang berkurang. Dan sinar mataharinya selalu mendung. Jadi, seperti ini ya. Karena kalau di musim hujan, PLTS yang 24 jam ini tidak bisa beroperasi lagi secara 24 jam dikarenakan cuaca. Cuacanya yang selalu mendung. Jadi, seperti itu. Meskipun baterai sudah tercukupi dan inverter memakai 5 KW MPPT 100 Amper. Tapi kalau cuaca kurang mendukung, tidak bisa berjalan 24 jam. Jadi, seperti itu. Ya, jadi indikator baterai ya. Sekarang 50 Volt. Dan di bawahnya ya. Kita cek. Untuk baterai. Ya. Sama ya. 50 Volt koma 3. Jadi, sekitar 75 persen sudah terisi ya. Hampir 100 persen. 25 persen lagi. Dia akan full. Dan jika full, kita bisa untuk PLTS. Jadi, beginilah. Karena cuaca mendung. Dan kita harus bisa memaintain ya. Atau memonitor PLTS kita. Jangan sampai jika PLN padam, baterai yang tersisa, sedikit. Atau tidak bisa dipakai. Sehingga rumah kita tidak bisa terang. Jadi, harus mencari solusi. Terutama jika PLN padam, PLTS tetap nyala. Dengan kondisi yang sering mendung. Cuaca mendung. Dan cuaca ekstrim. Yang selalu banyak. Badai. Oke. Jadi, kita langsung lihat untuk hasil dari awan mendung ya. Awan yang tebal banyak mendung. Tidak ada sinar matahari ya. Jadi, dari kemarin ya. Sudah menuju PLN. Dia punya ATS. Karena baterai sudah di low ya. Yang disetting di 47V. Sehingga otomatis berpindah ke PLN. Jadi, lampu yang merah ini yang menyala mendandakan PLN. Yang ini hijau. dan MPPT ya. MPPT kita lihat mendapat berapa volt. Jadi, di MPPT meskipun mendung ya. Masih mendapat voltase 116 volt koma 4. Aki terisi sudah 50 volt ya. Dan ampere mendapat 2. 2 ampere. lanjut kita lihat di sini juga mendapat ya 18 volt yaitu dari panel surya ya. Panel surya 118 volt dan baterai ya. Baterai tersisa sekarang 50,5 volt. Jadi, sengaja perpindahan ke PLTS di LVD seharusnya 50 volt sudah berpindah dan saya offkan dulu supaya baterai menjadi full biar lebih aman. Jadi, kalau kita lihat di sini ya baterai sudah hampir full. Nah, jadi di level indikator lampu lednya sudah paling atas menyala ya. Kedap-kedip masih. Jadi, sedikit lagi full. jika dia menyala terus tidak gedap-gedip dia akan full. Karena saya sengaja PLTS di-offkan dulu untuk menjaga ya supaya kalau PLN-nya padam bisa ter-cover oleh PLTS. Jadi, karena musim hujan terus di sini sering juga PLN padam atau mati lampu. jadi seperti ini gambarannya ya. Oke, kita lanjut ya untuk melihat baterai yang keduanya seperti apa indikator lampu lednya. Ya, di baterai yang satunya ya. Jadi, sama indikator ya. Lampu hijau masih kedap-kedip. Yang lampu hijau paling atas sebelah sini. jadi menandakan baterai hampir full ya. Jadi, kita sengaja supaya baterai full nanti bisa kita pakai lagi supaya lebih nyaman karena musim hujan ini atau banyak mendung dan cuaca selalu buruk. Jadi, seperti ini indikatornya ya. Untuk indikator sudah hampir full. Begitu juga yang paling bawah. Nah, di sini hampir full juga. Jika dia kedipnya hilang, nyala semua indikator maka dia akan full. Dan cuaca sekarang masih mendung awan tebal. Kita akan lihat lagi ke solar panel. Ya, guys. Jadi, sekarang ya sekitaran jam 3 langit sudah mulai gelap dan mendung sekali awannya seperti di depan ini. Jadi, hati-hati untuk solar panel ya. Terutama di musim hujan ini yang banyak badai atau angin puting beliung. Terutama solar panel yang belum dibaut atau diikat jangan sampai terbang terkena angin atau puting beliung. Jadi, sarannya seperti itu saja. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, jadi sharing atau berbaginya sampai di sini untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. selamat menikmati. selamat menikmati selamat menikmati